Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa dulu ya teman-teman Semoga teman-teman dimudahkan dalam menerima pelajaran hari ini Istilahnya hidup, ada berdoa Tangannya diangkat, kepalanya ditundukan Doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Robbizid niyoirman Wazuk nifahman Ya Allah tambahkanlah ilmuku Dan berikanlah aku pemahaman yang baik Amin Oke teman-teman, simak ya pelajarannya Baik teman-teman, materi kita hari ini adalah Tentang li Li artinya saya punya atau bagiku Jadi li ini digunakan di depan kosa kata Seputar anggota badan Contohnya Li roksun Saya punya kepala Li ainani Saya punya dua mata Bisa ya Contohnya seperti teman-teman Yuk teman-teman dengarkan lalu ikuti di mana ya Li roksun Saya punya kepala Li syakun Saya punya rambut Li angkun Saya punya hidung Li pamun Saya punya pulut Li sinun Saya punya gigi Li dakonun Saya punya janggun Li bakun Saya punya perut Li soderun Saya punya dada Bisa ya Setelah ini kita baca kelompok perempuan Yuk Sekarang kita lanjut ke kosa kata kelompok perempuan Yuk Perhatikan lalu ikuti lagi ya teman-teman Li jabahatun Saya punya dahi Li ainani Saya punya dua mata Karena mata ada dua jadi bukan ainan teman-teman Tapi ainani Bisa ya Li udunani Saya punya dua telinga Li hobdu Saya punya pipi Li adani Saya punya dua tangan Li ri jelani Saya punya dua kaki Li katifani Saya punya dua pundang Li ruk batani Li ruk batani Saya punya dua betul Bisa ya teman-teman Kita ulangi Li jabahatun Li ayinani Li uzunani Li uzunani Li hotdu Li yadani Li ricitlani Li ricitlani Li katifani Li ruk batani Li ruk batani Baik teman-teman Baik teman-teman Badan kita cukup sampai disini dulu ya Semoga teman-teman semua sudah paham Tentang penggunaan kuasa kata Li di depan anggota badan Nah untuk tugas hari ini teman-teman bisa mewarnai buku halaman 102 Semangat mengerjakan tugasnya teman-teman Beberan tunggu laporan tugasnya ya Kita kirim pelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillah 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!